Halo guys, bertemu lagi dengan saya Muhammad Pramadika Nah, kali ini kita akan membuat virtual machine nya Windows 10 ya Angka pertama adalah kita tekan create a new virtual machine Oke, disini di installer this image file, kita pilih Windows 10 Di sebelumnya, kita sudah mempersiapkan ISO nya Windows 10 dulu Baru kita akan menginstalkan di VMware Workstation 12 Pro Oke, nah disini kita pilih Microsoft Windows dan Windows 10 Tergantung kamu mempunyai ISO Windows 10 32 atau 64 Disini saya akan meletakannya di partisi E Supaya tidak mengganggu yang lainnya Oke, next Nah, ini terserah kamu menggunakan virtual partition untuk Windows 10 nya Kalau disini disarankan 60 GB, boleh lebih Sekarang kita jalankan virtual machine Kamera pada kemana mereka sudah wang-mah Terima kasih Nah, disini kita akan memilih bahasa, time, and keyboard sesuai kemauan anda semua. Kalau saya akan memilih dengan standar saja yaitu bahasa Inggris. Nah, jika kamu belum mempunyai Activision Key Window, kamu bisa nanti akan bisa meng-cracknya sendiri. Atau jika punya, langsung masukkan saja. Nah, disini ada beberapa pilihan Windows 10. Ungkap, terserah kemauan kita. Kalau saya akan memilih Windows 10 Pro. Nah, disini jika sebelumnya kamu Windows 8 dan akan meng-upgrade dengan Windows 10, kamu akan menekan upgrade install Windows and keep file. Jika tidak, kamu bisa memilih partisi yang mana kamu inginkan. Ada C, biasanya D, E. Kalau cuma ada satu, ya sudah. Karena di virtual machine, kita pakai yang 60GB saja. Tapi kalau yang di... Nah, sekarang Windows-nya sedang menginstall. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Setelah setup yang lama. Inilah kelebihan dari Windows 10 yaitu perutana. Kita tunggu saja. Virtual Assistant. Nah, sekarang... Tip. Kita memilih wilayah negara kita. Di mana. Ini bisa kita atur setelah nanti di Backstop. Akan bisa diatur kembali. Jadi sekarang kita yes kan. Untuk... Nancarkan ini. Nah, ini... Setelah keyboard-nya. Biasanya standarnya sudah di WS. Yes. Jika ada Wifi, silahkan dikonekkan. Jika tidak, di-skip saja tidak apa-apa. Biasanya setelah dikonekkan Wifi, dia akan meng-upgrade. Nah, ini kita berikan nama Wifi kita. Passport untuk login Wifi kita ya. Setelah semuanya selesai. Setelah tersebut bisa di-setel kembali. Terima kasih telah menonton! Kecuali lagi ya video online. Mele but napa besuatu... Sampai mati, sub cekalat. Sampai mati, sub baik searching. Merah itu muncul untuk klip dengan turned sappeng. Seset Wellang baru. Mas aumentствие kembali. Sampai mati. Seset of 진it ber banyak danات sposób penason, Yang tampi mem assumed. Glebi Isaiah XII. Kita masukkan dengan per々дел kembali. Nah akhirnya Windows 10 sudah terinstall Begitulah cara untuk menginstall Windows 10 melalui VMWare Dengan ini kamu bisa meng-setel ulang yang kamu skip tadi di awal installer Nah terima kasih telah menyaksikan video dari Muhammad Pramadika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pamit, bye Terima kasih telah menonton